ya terima kasih hari ini fakultas teknik melaksanakan acara edisium yang ke-154 ya ya jadi saat sampai saat ini kita sudah memiliki lulusan 14.000 dari tahun 1587 harapannya ya fakultas teknik bertumbuh semakin maju dengan apa yang kita lakukan mengikuti Universitas Dayana untuk tahap ini kepada tahap internasionalisasi dengan 12 program studi yang kita miliki di fakultas teknik kita sudah memiliki empat program studi yang ada dalam level internasional baik itu adalah AUN maupun IAPI nah dengan demikian kami siap untuk melangkah ke arah internasionalisasi dan lulusan yang kita harapkan kedepannya memang bisa terserap di masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan itu memang tujuan internasionalisasi yang kita harap tidak hanya terekomendasi di lokal tapi juga global internasional yang mudah-mudahan lulusan kita bisa meningkatkan kemampuan dan juga pada akhirnya kompetensi menjadi reputasi institusi juga kedepannya semoga tambah maju sesuai dengan visi kita umur mandiri dan berbudaya disini kan perdana meluluskan dari teknik industri nah seperti apa nanti upaya dari fakultas untuk meningkatkan lagi lulusan-lulusan Oh iya selamat kepada prodi teknik industri Brodi yang baru sebenarnya ada dua teknik industri dan teknik lingkungan namun karena mahasiswanya yang dari teknik lingkungan tidak memungkinkan ikut padahal sudah lulus ya satu orang dengan demikian Hai selamat sekali lagi prodi-prodi ini sudah bisa meluluskan dan bahkan kita di fakultas teknik sudah apa namanya menerapkan lulusan kita harus juga berorientasi pada OBI ya apa apa programnya base of education ya dengan demikian kita sudah lengkap jadinya yang dari dulu kompetensi kita capaian pembelajaran lulusannya sekarang sudah ditingkatkan kepada apa dari tujuan ini OBI itu sendiri nah dengan demikian sekali lagi selamat mudah-mudahan membawa apa prodi ini lebih maju mungkin kita juga nanti akan menyiapkan naga kerja yang lulusannya yang lain-lain seperti apa apa sistem pengelolaan air mungkin juga adalah ke biomedik sehingga fakultas selik memang tambah maju sekarang baru ada 12 program studi terdiri tujuh S1 kemudian sisanya adalah S2 dan juga program pembelajaran teknik ya cukup